Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 Sikap apalagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disipin, rendah hati dan bekerja sepenuh hati Kita bisa membelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat Bacalah teks berikut dalam hati Ini kakak baca dengan nyaring ya Hebatnya dokter kami Ia adalah dokter Ana Seorang dokter muda yang sederhana dan terampil Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota Ia memperoleh beasiswa di fakultas kedokteran Dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten setelah lulus Semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa Aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan dokter Ana untuk kembali ke desa Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku dokter Ana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan Selama praktik di kota dokter Ana terbayang terus kondisi desanya Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter Bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa Yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan Hujat dokter Ana pada ayahku Sejak pulang dokter Ana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda Ia memberikan penyeluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air Pola makan sehat dan imunisasi Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan Kesadaran hidup sehat masyarakat desa Sebagai anak kepala desa, dokter Ana sering mendengar cerita amarahum Ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar Tak ingin hal itu terjadi? Maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah Iya, sampah Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang Botol plastik, botol kaca, koran bekas bahkan kemasan bekas diterima oleh dokter Ana Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah Sungguh kreatif dan cedas cara pak dokter mendidik warga Seperti mendiang ayahnya, dokter Ana menjadi sosok yang dicintai warga desa Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab dan kerendah hatiannya dalam menolong warga Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti dokter Ana Akanku kejar cita-citaku menjadi guru Dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku Nah, berdasarkan reks di atas, jawablah pertanyaan berikut Satu, apa yang dilakukan dokter Ana untuk warga desa? Dokter Ana mendedikasikan dirinya sebagai dokter di desanya Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah kering Dua, mengapa dokter Ana melakukan itu? Dokter Ana melakukan itu karena ia merasa bahwa ilmu yang dimilikinya harus bisa bermanfaat untuk kampung halamannya Dan dapat membantu warga yang tidak mampu untuk berobat Tiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh dokter Ana bagi masyarakat? Dampak dari hal yang dilakukan oleh dokter Ana bagi masyarakat yaitu warga menjadi mau berobat Dan warga juga aktif dan bijak mengelola sampah Empat, bagaimana perasaan masyarakat terhadap dokter Ana? Tuliskan pada tabel berikut Sikap dari dokter Ana Dokter Ana sangat rendah hati dan memiliki dedikasi tinggi untuk membantu warga di desanya Pendapatku tentang sikap dokter Ana Sangat setuju dengan sikap dokter Ana Meskipun ia telah menjadi seorang dokter Namun tetap rendah hati dan mau kembali ke kampung halamannya Untuk menyejahterakan warga desa Lima, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari dokter Ana Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari dokter Ana antara lain Kita harus tetap rendah hati Dan menghargai orang lain jika sudah sukses Dan ketika kita bekerja harus dapat memberikan manfaat untuk orang lain Dari dokter Ana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejak oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Kita dapat membuat kesepakatan kelas agar tidak ada lagi yang saling menyakiti antar teman Nah, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti Tulislah ide-idemu Nah, berikut adalah contoh kesepakatan kelas 4E Tertib Jujur Peduli Berbagi Menghargai tepat waktu Percaya diri Bekerja sama Bicara bergantian Bertanggung jawab Bermain bersama Kelas bersih dan rapi Berusaha melakukan yang terbaik Nah, ini misalkan saja ya Nah, itu hanya sekedar contoh dari kakak ya Jika kalian mempunyai ide-ide yang lain, kalian bisa mendeskannya sendiri Diskusikan kesepakatan kelas kalian ya Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman Mereka merasa dihargai Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila Tidak hanya dokter Ana yang mempunyai sikap baik Taman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh Taman Udin adalah petani yang rajin Ketekunannya membuat hasil panen melimpah Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas Berikut adalah gambar peta sawahnya Apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya Kita akan berlatih menghitung luas dan keliling bangun gabungan Perhatikan gambar persegi panjang berikut Persegi panjang A, panjangnya adalah 5 cm dan lebarnya 3 cm Hitunglah luas A Luas sama dengan panjang kali lebar Sama dengan 5 cm kali 3 cm Hasilnya adalah 15 cm persegi Hitunglah keliling A Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar Sama dengan 2 kali 5 cm ditambah 3 cm Sama dengan 2 kali 8 cm Hasilnya adalah 16 cm Kemudian Bangun persegi panjang B Panjangnya adalah 5 cm Lebarnya adalah 3 cm Hitunglah luas B Luas sama dengan panjang kali lebar Sama dengan 5 cm kali 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Hitunglah keliling B K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar Sama dengan 2 kali 5 cm ditambah 3 cm Sama dengan 2 kali 8 cm Sama dengan 16 cm Satu, gabungkan 2 persegi panjang A dan B A, bangun gabungan apa yang terbentuk? Bangun gabungan berbentuk persegi panjang D, hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru Panjang bangun A sama dengan 5 cm Lebar bangun A sama dengan 3 cm Panjang bangun B sama dengan 5 cm Lebar bangun B sama dengan 3 cm Panjang bangun gabungan sama dengan panjang bangun A ditambah panjang bangun B Sama dengan 5 cm ditambah 5 cm Sama dengan 10 cm Lebar bangun gabungan sama dengan lebar bangun A Sama dengan lebar bangun B Sama dengan 3 cm C, hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut Luas sama dengan panjang kali lebar Sama dengan 10 cm kali 3 cm Sama dengan 30 cm persegi Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar Sama dengan 2 kali 10 cm ditambah 3 cm Sama dengan 2 kali 13 cm Hasilnya adalah 26 cm 2, coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan bangun B Apa yang bisa kamu simpulkan? Luas bangun A sama dengan 15 cm persegi Luas bangun B sama dengan 15 cm persegi Penjumlahan luas bangun A dan luas bangun B 15 cm persegi ditambah 15 cm persegi Sama dengan 30 cm persegi Luas bangun gabungan bernilai sama dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan luas bangun B 3, coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B Apa yang bisa kamu simpulkan? Keliling bangun A sama dengan 16 cm Keliling bangun B sama dengan 16 cm Penjumlahan keliling bangun A dan B sama dengan 32 cm Keliling bangun gabungan sama dengan 26 cm Kesimpulannya, keliling bangun gabungan tidak sama dengan penjumlahan keliling bangun A dan bangun B Nah ini adalah kemungkinan penggabungan yang pertama A dan B Kita susun atas bawah Luas A sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas B sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas total sama dengan luas A ditambah luas B 15 cm persegi Ditambah 15 cm persegi Sama dengan 30 cm persegi Keliling sama dengan 5 cm Ditambah 3 cm Ditambah 3 cm Ditambah 5 cm Ditambah 3 cm Ditambah 3 cm Hasilnya adalah 22 cm Kemudian Kemungkinan penggabungan yang kedua Ini kita sejajarkan ke samping ya Bangun A dan bangun B Ada samping kiri dan samping kanan Luas A sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas B sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas total sama dengan luas A ditambah luas B Sama dengan 15 cm persegi Ditambah 15 cm persegi Hasilnya adalah 30 cm persegi Kelilingnya sama dengan 5 cm Ditambah 5 cm Ditambah 3 cm Ditambah 5 cm Ditambah 5 cm Ditambah 3 cm Hasilnya adalah 26 cm Kemudian kemungkinan penggabungan yang ketiga Kita balik ya Bangun B di bawah Bangun A di atas Luas A sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas B sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas total sama dengan luas A ditambah luas B Sama dengan 15 cm persegi Ditambah 15 cm persegi Sama dengan 30 cm persegi Keliling sama dengan 5 cm Ditambah 3 cm Ditambah 3 cm Ditambah 5 cm Ditambah 3 cm Ditambah 3 cm Hasilnya adalah 22 cm Kemudian kemungkinan penggabungan yang terakhir Bangun A kita taruh di samping kanan Dan bangun B kita taruh di samping kiri Luas A sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas B sama dengan 5 cm x 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Luas total sama dengan luas A ditambah luas B Sama dengan 15 cm persegi Ditambah 15 cm persegi Sama dengan 30 cm persegi Kelilingnya sama dengan 5 cm Ditambah 5 cm Tambah 3 cm Tambah 5 cm Tambah 5 cm Tambah 3 cm Hasilnya adalah 26 cm Apakah luas semua bangun gabungan tersebut sama? Iya sama ya Apakah keliling semua bangun gabungan tersebut sama? Tidak Jadi luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya Sementara itu keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya Nah kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan Sekarang coba kalian hitung ya luas sawah Paman Udin Satu, hitunglah luas sawah Paman Udin Kita misalkan sawah Paman Udin menjadi bangun A dan B seperti berikut Berdasarkan gambar di atas AB sama dengan 60 meter BC sama dengan 20 meter EF sama dengan 30 meter AF sama dengan 30 meter CD sama dengan AB dikurangi EF Sama dengan 60 meter dikurangi 30 meter Sama dengan 30 meter DE sama dengan AF dikurangi BC Sama dengan 30 meter dikurangi 20 meter Sama dengan 10 meter Luas bangun A sama dengan panjang kali lebar Luas bangun B sama dengan panjang kali lebar Sama dengan AB kali BC Sama dengan 60 meter kali 20 meter Sama dengan 1200 meter persegi Luas sawah Paman Udin adalah luas bangun A ditambah luas bangun B Sama dengan 300 meter persegi ditambah 1200 meter persegi Hasilnya adalah 1500 meter persegi Dua, pada saat panen tiba Biasanya setiap 100 meter persegi tanam menghasilkan 80 kilogram padi Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? Jika 100 meter persegi sama dengan 80 kilogram Maka hasil panen per 1 meter persegi adalah 80 kilogram dibagi 100 meter persegi Sama dengan 0,8 kilogram per meter persegi Sehingga jumlah keseluruhan padi yang didapatkan pada waktu panen yaitu 1500 meter persegi Kali 0,8 kilogram per meter persegi Hasilnya adalah 1200 kilogram Tiga, harga 1 kilogram padi adalah 5.500 rupiah Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya Berapa uang yang didapatkan? Hasil panen adalah 1200 kilogram Separuh hasil panen sama dengan setengah kali 1200 kilogram Sama dengan 600 kilogram Harga 1 kilogram padi sama dengan 5.500 rupiah Uang yang didapatkan Paman Udin jika menjual separuh hasil panennya adalah 5.500 rupiah Kali 600 kilogram Sama dengan 3.300.000 rupiah Empat Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter persegi Gambarlah kemungkinan-kemungkinan bentuknya Nah, misalkan saja seperti ini ya Ini ada dua contoh Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati